Kepolisian menggelar razia sebagai respons atas marakya pelanggaran lalu lintas oleh warga negara asing saat berkendara di Bali. Selain pelanggaran lalu lintas, ada juga WNI yang tertangkap karena menyalahi izin tinggal. Bali, destinasi wisata yang masih menjadi favorit wisatawan mancanegara. Baru-baru ini, banyak sekali wisatawan mancanegara yang ramai di media sosial karena melanggar aturan. Hal ini membuat resah masyarakat lokal Bali. Polisi akhirnya bergerak berhasil wisatawan yang melanggar aturan lalu lintas. Hasilnya, 25 warga negara asing terjaring dalam rahasia yang digelar Polda Bali bersama Polres Badung di jalan Pantai Batu Bolong, Cagu, Badung. Pelanggaran didominasi oleh wisatawan asal Australia, Amerika, dan Rusia. Mereka terjaring rahasia lantaran tidak menggunakan helm. Rahasia ini rutin digelar secara acak, khususnya di tempat-tempat wisata, untuk menertibkan para pengendara dalam berlalu lintas, khususnya para wisatawan. Nah betul, jadi untuk kegiatan ini kita rutin dilaksanakan. Untuk waktu dan tempat kita random. Jadi untuk sasaran, tetap kita menyasar daerah tempat wisata. Apa yang terjaring tadi, pelanggar apa saja? Nah untuk dominasi, paling banyak itu yang kasat mata, terutama pelanggaran helm ya. Selain polisi menjaring peluangan warga negara asing dalam pelanggaran lalu lintas, kantor imigrasi khusus kelas 1 Ngurah Rai menangkap dua warga Rusia yang kedapatan nyalai izin tinggal dengan menyediakan jasa belajar mengendarai sepeda motor yang diduga untuk mencari keuntungan pribadi. Dua warga Rusia berhasil diamankan petugas imigrasi pada 9 Maret 2023. Modus warga negara tersebut menawarkan jasa pelatihan berkendara sepeda motor kepada semua warga negara asing. Yang menawarkan juga dari informasi yang kita dapatkan di akun Moskow, Capa Mbali, di mana itu ada aktivitas pelatihan sepeda motor. Pelatihan sepeda motor itu ada di daerah Gunung Payu. Tim turut untuk memantau area di sekitar Gunung Payu dan mendapati dua orang warga negara Rusia yang saat ini kami tampilkan di depan dengan inisial RK dan AG. Penangkapan ini dilakukan kemarin sore di seputaran Gunung Payu di Balu. Dan saat ini akan dilakukan pemeriksaan lebih mendalam bagi dua orang yang ada di depan, oleh tim intelijen perindakan, dan untuk hasil selanjutnya akan segera kami rilis kembali untuk tindakannya. Melihat banyaknya pelanggaran yang dilakukan di setawan mancanegara, pengantatan pun akan dilakukan jika ditemukan tindakan ilegal. Tim Liputan, Kompas TV Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.